Intro Hijrah telah membawa perubahan besar dalam kehidupan Astri Ifu. Hidupnya kini ia jalani dengan sebentuk kepasrahan kepada ilahi Robi. Tak disangka, dalam kepasrahannya Allah justru kembali memberinya anugerah yang luar biasa. Saat banyak orang meragukan keputusannya untuk berhijab, Allah justru membuka lebar-lebar pintu rezekinya. Maksudnya kita harus pakai, kita juga harus mendakwahkan. Sampai kita dapat, dunianya kita dapat uang ya kan, tapi akhiratnya kita harus mendapatkan alam. Benar, dan emang kalau perempuan itu kan dieminya aja sudah menjadi syiar. Bagi Astri Ifu, balutan hijab dan gami syari yang melekat pada dirinya Merupakan salah satu jalan dakwah sederhana yang mampu ia lakukan untuk muslimah lainnya. Dan kala Astri Ifu mantap dengan hijrahnya. Sebuah tanggung jawab besar datang dalam kehidupannya. Berbagi ilmu menjadi jalan pahala yang mengisi hari-hari Astri Ifu kini. Dua buah buku yang ia tulis di waktu senggangnya Menjadi bukti kecintaannya kepada sesama muslimah. Dan tak hanya berbagi ilmu lewat tulisan. Astri Ifu kini juga banyak menghabiskan waktunya di dalam dunia dakwah. Ibu saya itu pernah bilang, kok pakai kerudung sih? Kok kerudungnya begini gitu? Kalau ibu saya kan kerudungnya cuma kerudung yang koninya kelihatan gitu. Kerudung tradisional kok saya bilang. Terus saya bilang, ini disuruh sama Allah mah. Ayatnya tuh ini. Bismillahirrahmanirrahim Tak pernah terbersih sedikitpun dalam benak Astri Ifu. Pengalamannya di dunia seni peran justru membawa hikmah tersendiri dalam perjuangan dakwah yang ia jalani saat ini. Sosok Astri Ifu yang sudah dikenal publik membuat dirinya dengan mudah menyentuh hati para muslimah lainnya. Kewajiban kita masih sungguh-sungguh. Dia selalu share ke kita gitu. Apa artinya Islam, apa artinya begini. Keluarga ya. Terus dia masukkan ke agama-agamanya. Gitu. Jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Dia tuh salah satu kakak saya yang orangnya tuh nggak neko-neko gitu. Tegas. Nggak ada tuh namanya abu-abu gitu. Hitam-hitam, putih-putih. A atau B gitu. Menjadi seorang ustazah memang tak pernah menjadi cita-cita dari Astri Ifu. Tak jarang Astri Ifu merasakan keraguan dalam hatinya. Sudahkah ia pantas untuk menjadi panutan bagi muslimah lainnya? Asya Allah yang hebat ya Quran dan para guru-guru. Jadi sebenarnya saya tuh selalu berpikir, saya ini siapa gitu. Kok mau diminta orang untuk berbicara. Tapi para guru saya bilang, salah satunya Pak Umar Jafar Siddiq gitu. Kamu punya sesempuhnya apa yang kamu punya, ilmu yang ada padamu tidak ada pada saya. Dan ilmu yang ada pada saya tidak ada padamu. Jadi baligu ani walau ayah. Sampaikan aja walaupun cuma satu ayat. Dalam surat ke-61 ya, surat Astaf itu, kita diperingatkan untuk kita harus mengamalkan apa yang kita bagi. Saya belajar sungguh-sungguh dan saya berusaha untuk mengamalkan apa yang saya bagi. Jadi saya nggak berani kasih tahu ke saudara saya, ke orang-orang, atau ke jamaah lain untuk mengamalkan sesuatu yang belum saya amalkan. Cuma amal kita itu kan, kita nggak tahu nilainya seperti apa. Nggak tahu. Rasah sekali kalau tidak diterima. Belum nentu cukup. Jadi... Tapi kabar gembiranya Allah Maha Baik. Ghafurur Rahim. Sehingga saya punya keberanian untuk berbagi kepada jamaah yang lain. Untuk, eh, kita jadi Allah Maha Baik. Kita jadi ibu yang hebat, yuk. Karena kita punya kewajiban sangat berat. Kita ini ibu, Allah Maha Baik itu, Madara Satu Lula. Dara-dara kita banyak yang susah, karena pengaksuhan anak yang salah. Jadi, ayat ini selalu terngiang-ngiang. Meski sempat ragu, namun dorongan kuat justru datang dari orang-orang di sekitarnya, tak ada kata terlambat untuk belajar, dan tak ada kata terlambat pula untuk mengamalkannya. Setahu saya, Mbak Astri itu adalah orang yang sangat-sangat kuat keinginan belajarnya, khususnya tentang Islam. Dan saya juga melihat di antara teman-temannya Mbak Astri ini orang yang terbilang konsisten. Beliau sendiri ingin hanya menjadi seorang muslimah yang sedang berhijrah, tapi publik menilainya sudah seperti seorang ustazah. Namanya orang hidup pasti ada masalah, begitu pun dengan Bazi, tapi dihadapi semuanya dengan lapang dada, semuanya dengan keyakinan pada Allah yang begitu besar. Jadi, kayaknya semua masalah itu enteng saja buat dia. Jalan dakwah yang kini menjadi pilihan hidup Astri Ivo, membuatnya mampu menyentuh kehidupan banyak orang. Dengan berbagi ilmu, Astri Ivo menginspirasi muslimah lainnya, untuk terus berhijrah, berjuang meraih hidayah Allah SWT. Hijrah itu berpindah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi semakin baik. Dan ini proses terus berkelanjutan, sampai nanti kita ketemu sama Allah. Menuntut ilmu karena Allah adalah bukti kendudukan kepadanya. Mempelajarinya dari seorang guru adalah ibadah. Melangkah menuju majelisnya adalah pembuka jalan surga. Duduk di tengah kajiannya adalah taman firdaus. Membahasnya adalah bagian dari jihad. Mengajarkannya adalah tasbih. Menyampaikannya kepada orang yang tidak tahu adalah sadakah. Mencurahkannya kepada orang yang berhak menerimanya adalah kurbah. Dari Mu'az bin Ibn Jabal. Radial Hu'an Hu. Dari Mu'az bin Ibn Jabal.